Halo semuanya, kali ini kita akan belajar membuat tami yang cantik tanpa warna-warni. Langsung saja ya, ini ada ental, ada 4 potong, tapi nanti kita akan memakai cuma 3 potong. Yang 2 panjang untuk oncir, kemudian 1 untuk gantungannya. Langsung saja ya, kita tuas entalnya. Kita potong dulu bagian ujungnya, berbentuk agak lancip. Kemudian kita tuas, bukan salah, ya dari bawah ya, tuas dari bawah, kemudian bawah ke bawah, dan mendata. Kita tuas langsung ya semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita buka, lalu kita akan twist di bagian tengahnya. Bisa menggunakan pisau, tapi kalau ingin yang bergelombang, bisa menggunakan gunting yang bergelombang. Mumpung ada, tapi kalau tidak ada, bisa pakai pisau juga. Sama cantiknya. Ya, yang kita gunting saja biasa, seperti menggunting biasa, tapi serong ya. Nah, ini harusnya sama, titik tengahnya harus sama. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita tulis lagi satu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, ini untuk gantungannya, kita tinggal buat sapi kayak gini, dilipet-lipet ya, dijepret. Nah, jadi deh, tinggal dirakit gantungannya dengan tamian yang sudah dibuat. Gampang kan? Sangat gampang. Jadi deh tamian polosnya. Tanpa hiasan, tanpa warna, tapi tetap cantik. Selamat mencoba ya, bisa juga bisa menggunakan ental, bisa menggunakan ental, terima kasih sudah menonton.